Intro Menjaga warisan budaya, koreografer Tari Rianto tampilkan tarian Sendera Tari Kesatria Singadipa di Ampi Teater Taman Sari Kota Lama Banyumas bersama dengan Erna Hussein. Tarian ini menggambarkan sosok Singadipa yang merupakan Panglima Perang Diponegoro asal Banyumas saat melawan penjajah Belanda. Sendera Tari Kesatria Singadipa karya koreografer Rianto yang digelar di Ampi Teater Taman Sari Kota Lama Banyumas berlangsung meriah pada Rabu sore kemarin. Tarian tersebut menggambarkan penjiwaan dan semangat dari sosok Singadipa saat melawan penjajah Belanda. Singadipa sendiri adalah Panglima Perang Pangiran Diponegoro asal Banyumas saat Perang Jawa di tahun 1825. Penampilan 20 penari dalam Sendera Tari Kesatria Singadipa terlihat begitu rancak, tegas, dan berwibawa sebagai penggambaran dari semangat juang para pasukan di bawah pimpinan Panglima Singadipa. Tak ayal, pagelaran itu pun mampu mengundang ratusan pengunjung yang memenuhi arena. Erna Sulistiawati istri Bupati Banyumas pun ikut tampil bersama performer internasional. Ia juga menimba ilmu tari bersama dengan 24 penari lainnya. Erna muncul pada menit awal pagelaran. Ia mendapat pengawalan dari penari berpakaian pasukan serba hijau mengiring kehadiran sang Panglima Singadipa yang diperankan Rianto. Di tengah pementasan, Rianto, koreografer asal desa Kaliori kecamatan Kalibagor itu juga menyelipkan permainan tradisional seperti jonjang, kunculungan, hingga kesenian gubrak lesung. Rianto mengatakan Sendera Tari Kesatria Singadipa merupakan warisan leluhur masyarakat Banyumas. Para penari merupakan peserta audisi yang digelar Rumah Lengger bersama Dinpora Butbar, Banyumas. Peserta yang lolos seleksi cukup beragam. Paling muda masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar dan paling jauh berasal dari Aceh. Sebenarnya ini merupakan sebuah ide gagasan yang memang kita sengkuyung bersama untuk kebangkitan kebudayaan lokal Banyumas yang mana ini adalah sebuah titipan dari leluhur yang memang harus kita jaga bersama-sama sebagai masyarakat rakyat Banyumas. Dengan adanya Panglima Besar Eyang Yai Singadipa, ini merupakan tokoh yang bagi kita sebagai panutan leluhur yang memang bagi masyarakat Banyumas sangat penting sekali untuk kita bangun kembali sejarah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat Banyumas. Ini merupakan kebangkitan kita bersama untuk lebih menghargai, mencintai, terus peduli dengan para pelaku budaya kesenian lokal Banyumas yang merupakan titipan dari leluhur. Pentas itu ditutup dengan kesenian barongsai yang beradu dengan grup calung. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satoli TV, Mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.